Halo semua pecinta Sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mas Mimin Sarmin yang akan membahas alur cerita Sinetron Love Story The Series untuk episode selanjutnya Di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan Kendra Wilantara yang saat ini mengalami sakit Sakit Kendra Wilantara benar-benar membuat kita semua bingung Hal ini diakibatkan karena si Eddie yang tentunya akan membuat Ken kesakitan Di adegan selanjutnya dimana saat ini Rama dan juga si Vanessa yang sempat bertemu Dan pada akhirnya Andi melihat dan merekam Si Rama dan juga si Vanessa sedang bertemu dan dikirimkan oleh kepada Tante Dinda Hal ini membuat si Tante Dinda bakalan sangat-sangat murka Setelah melihat video yang dikirimkan oleh Andi lewat handphone si Andi kepada Dinda Dinda yang saat itu langsung saja menelpon Tante Safira dan mengatakan kepada Tante Safira bahwa Tante Safira sudah gagal untuk mendidik si Vanessa Hal ini membuktikan bahwa Andi memang benar-benar sudah membuat si Rama dan juga si Vanessa sudah terganggu dengan kedatangan si Andi Apalagi saat ini si Andi sudah mengirimkan video tentang Rama dan juga Vanessa saat bertemu di cafe Di adegan berikutnya Kendra Wilantara yang saat ini benar-benar membuat si Maudie bingung Karena sakitnya Kendra Wilantara benar-benar tidak ada obatnya Karena saat itu Ken dan juga Maudie membawa Ken ke rumah sakit untuk mengecek apakah penyakit Kendra Wilantara tersebut adalah penyakit guna-guna Di adegan berikutnya dimana kita bakalan disuguhkan dengan siir Tangkurat Arman Arman yang saat ini dengan pede dan dengan santainya menangkapi semua masalahnya Dan pada akhirnya Arga Dana yang saat ini memberitahu kepada Wilantara bahwa prihal penyekapan Wilantara dan teman-temannya tersebut adalah pelakunya yaitu si Arman sendiri Di adegan berikutnya juga kita bakalan disuguhkan dengan si Arman yang bakalan senang banget ya Karena Tante Anita sudah membuat Maudie dan Ken atau si Tante Anita pun menyumpahin kepada Ken dan juga Maudie Bahwa rumah tangga Ken dan juga Maudie bakalan hancur berkeping-keping Hal ini membuat si Arman begitu sangat antusias dan seneng karena Arman benar-benar membenci si Ken saat ini Tapi sebelum lanjut ke pembahasan intinya langkah baiknya bagi kalian yang baru nyasar di channel ini silahkan tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya Mari kita doakan dulu buat permain dan kru sinetron love story the series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya amin Serta kita doakan agar sinetron love story the series bisa bertengger di rating nomor 1 ya guys Lalu pasalnya diadekan selanjutnya dimana si Tante Anita benar-benar membuat si Ken dan juga Maudie sedih banget Lalu bagaimana dengan sikap si Arman yang bakalan ketahuan bahwa Arman lap dalang dari segalanya Dimana Arman juga pernah berjanji kepada si Eddie bahwa dirinya Dikalau Ken akan menghilang untuk selama-lamanya Eddie bakalan mendapatkan imbalan yang sangat besar Dimana diadekan sebelumnya terlihat jelas si Eddie tersebut sudah menelpon Pak Dukun Pak Dukun yang saat itu akan melakukan tindakan kepada si Kendra Wilantara Dan alah hasil saat ini pembah Dukun tersebut sudah berhasil mengguna-guna si Kendra Wilantara Hingga pada akhirnya mungkinkah si Eddie ini bakalan kena batunya karena sudah membuat Ken dan juga Maudie sungguh tersakiti Dan sebelum lanjut lagi guys Mas Mimu juga ingin tahu nih kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Karena di isi video ini Mas Mimin Sarmin memprediksi alur cerita untuk episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Di adegan berikutnya dimana argadana yang saat ini sudah membuat si Arman sangat-sangat malu Tetapi Arman yang suka ngeles dan pinter untuk mengelak perkataan dari semua orang Argadana yang saat ini sudah mengetahui bahwa asal-usul dan dalangnya tersebut adalah si oncom Arman Lalu argadana yang saat ini masih menanggapi bahwa Arman memang masih adik iparnya argadana Dan argadana pun saat ini tidak ingin bertengkar dengan adiknya sendiri yaitu Tante Emily Dimana di adegan berikutnya pada saat pengadilan agama mengatakan bahwa Arman tidak bersalah Tentunya wilantara begitu sangat marah sekali tuh guys Dan bukti-bukti pun akan ditunjukkan oleh si Ken dan juga argadana Serta Maudi memang dalangnya tersebut adalah si oncom Arman Yang sudah menyekap Wilan dan juga Pak Paisal dan rekan-rekannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!